Intro Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak kami yang di surga, Bapak kami yang baik, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikanmu yang kami rasakan setiap hari dan sampai hari ini Tuhan Di hari yang indah ini kami kembali mengalami berkat Tuhan, kekuatan dan kesehatan Tuhan berikan kepada kami Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu dan saat ini kami merindukan untuk mendengarkan sabda firmanmu Biarlah Tuhan berbicara kepada kami dan lembutkanlah hati kami untuk menerima setiap kebenaran firmanmu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan saat ini terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke 25 Tertulis demikian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah kisah mengenai seorang pria Yang diberi tugas untuk menebang batang pohon-pohon di sebuah perkebunan Dengan menggunakan sebuah kapak selama beberapa hari Awalnya dengan cepat ia dapat memotong banyak batang pohon Tapi semakin hari berganti, semakin berkurang batang pohon yang berhasil ia potong setiap harinya Dan ia merasa dirinya semakin lelah tidak seperti hari-hari pertama Ia mengeluh kepada mandor yang memberikannya tugas Dan menyatakan keheranannya Mengapa jumlah batang pohon yang ia tebang Semakin sedikit dibandingkan hari-hari pertama ia bekerja Mandor bertanya kepadanya Apakah kamu mengasah mata kapakmu? Pria itu menjawab tidak Sang mandor pun berkata Itulah sebabnya jumlah batang pohon yang kamu tebang Menjadi semakin sedikit Dan kamu menjadi semakin lelah Karena mata kapakmu sudah mulai tumpul Tidak seperti hari pertama Saat aku memberikan kapak yang baru kepadamu Sudara yang dikasih Tuhan Seperti kapak yang tidak diasah Dan menjadi semakin tumpul Iman kita Kalau tidak diasah dengan firman Tuhan Akan menjadi tumpul Dan bila kita tidak setia dalam pertemuan-pertemuan ibadah Minimal seminggu sekali Kita akan menjadi lelah secara rohani Dan semakin berkurang ketajaman roh kita Dalam menghadapi perjalanan hidup ini Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan Janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Mungkin kita sering tidak menyadari Dampak dari pertemuan ibadah Terhadap kekuatan iman dan rohani kita Ada yang menganggap tidak perlu mengikuti ibadah di gereja Atau ibadah online di masa lockdown seperti sekarang ini Karena merasa dirinya mampu mengatasi segala persoalan Padahal saudara yang dikasih Tuhan Lewat pertemuan ibadah Kita menjadi diasah kembali Dan dipertajam untuk siap menghadapi berbagai keadaan Doa bersama Sharing kesaksian Dan firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita Saudara yang dikasih Tuhan Dalam tujuh hari ada satu hari minggu Jumlah hari minggu Kalau dikumpulkan Akan setara dengan tiga tahun Apabila saudara saat ini berumur 21 tahun Dan kalau saudara saat ini berumur 35 tahun Maka jumlah hari minggu yang sudah saudara lewati Kalau dikumpulkan setara dengan lima tahun Dan apabila kita mencapai umur 70 tahun Maka jumlah hari minggu Apabila dikumpulkan Akan menjadi setara dengan 10 tahun Bayangkan saudara 10 tahun itu sangat berharga Untuk kita pakai beribadah Supaya kita semakin tajam dalam iman Dan semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang ada Dan jangan menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah Baik secara offline Ataupun online Kita perlu kekuatan rohani Dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan Kita perlu diasah dengan firman Tuhan Dan melalui pertemuan ibadah bersama Kita menjadi semakin dikuatkan Dengan ibadah dan firman Tuhan Kita dipertajam untuk menjadi pemenang-pemenang Dalam kehidupan ini Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan Agar kita saling menasihati Jadi pertemuan ibadah itu menjadi momen Dimana kita saling menguatkan Saling menasihati satu sama lain Dan dalam Amsal 27 ayat yang ke-17 dikatakan Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Mari sadari saudara Pertemuan ibadah bukanlah hal yang biasa-biasa saja Tapi itu akan semakin mempertajam kita Melalui interaksi Dan nasihat-nasihat firman Tuhan yang kita dengarkan Kita akan semakin dikuatkan dalam iman Pengertian kita akan bertambah Dan mendorong kita untuk semakin setia kepada Tuhan Sekali lagi saudara Jangan kita jauhkan diri kita Dari pertemuan-pertemuan ibadah Tapi mari kita saling menasihati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Mari kita berdoa saudara Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang baik Yang senantiasa memberikan kami kekuatan Dan tuntunan dalam perjalanan hidup kami di bumi ini Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Hari yang Tuhan jadikan Untuk kami bersuka cita Bersorak-sorai Dan memuliakan nama Tuhan Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firmanmu Yang kembali mengingatkan kami Untuk mempertajam diri kami Mengasah iman kami Lewat pertemuan-pertemuan ibadah Yang kami lakukan Tolong kami ya Tuhan Supaya kami senantiasa setia Mengikuti setia pertemuan ibadah Setia memberikan waktu Untuk mendengarkan firmanmu Dan tidak membiarkan diri kami Terlena dengan situasi dan keadaan dunia Ampuni kami ya Tuhan Yang seringkali lupa Dan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah Serta menggantikannya dengan berbagai kegiatan yang lainnya Ampuni kami dan tolong kami Tuhan Supaya mulai saat ini Kami memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami Dan kami memberikan waktu yang khusus untukmu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Betapa banyaknya berkat yang Tuhan beri Waktu yang berharga yang Tuhan berikan bagi kami Tujuh hari dalam seminggu Dan satu hari yang khusus untukmu Tuhan Tolong kami Untuk kami dapat menghargai senantiasa Waktumu ini ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kami bersyukur Firmanmu kembali mengingatkan kami Dan menegur kami Untuk kami hidup seturut kebenaran firmanmu Pimpinlah kami sepanjang hari ini ya Tuhan Agar kehidupan kami Senantiasa memuliakan namamu Dan pertajamlah iman kami selalu ya Tuhan Dengan firmanmu Perbaharui hati kami Kuatkanlah roh kami ya Tuhan Supaya kami dapat menjadi pemenang-pemenang Dalam kehidupan ini Terima kasih ya Tuhan Kami percaya penyertaan Tuhan Sempurna dalam hidup kami Kami mengalami kemenangan Oleh karena Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan Buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Sampai jumpa dalam renungan Yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati